Terima kasih. Malam ladies. Saya Irwan dari Jakarta. Irwan dari Jakarta. Baik Irwan. Mama Irwan ini ada keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari dua bersaudara. Anak pertama dari dua bersaudara. Irwan ini anaknya kayak gimana mah? Anaknya ya... Oke lah, good mama. Oke lah, good. Oke lah, good. Nah kalau bukan mama ya. Tapi ngomong-ngomong kita penasaran ya Angel ya? Oh iya. Penasaran dia bawa ransel tapi nanti kita akan cari tau lah ya. Apa sih ranselnya kok datang-datang kesini bawa ransel nih. Tapi buat kamu Irwan. Kita akan lihat ya berapa banyak single ladies yang tertarik dengan kamu. Mama kita akan masuk ke round pertama. Dimana single ladies memegang kendali penuh. Apakah mereka suka atau tidak tertarik sama putra mama. Baik ladies siap. Silahkan tentukan pilihanmu sekarang. Sekarang. Mama masih ada 22 single ladies yang tertarik dengan Irwan. Rian, tadi kamu bilang kamu penasaran sama ranselnya. Aku pun jadi kayaknya makin penasaran. Apa sih sebenarnya isi di dalam ransel kamu. Ini ada isinya. Mau lihat? Ada isinya. Mau lihat dong. Lihat dong. Masa gak ada isinya terus dibawa-bawa kan gak mungkin ya. Coba kita lihat apa isinya. Oh, ada lagi. Bekal makan. Bekal makan. Bekal makan. Oh, saus terasi. Enggak dong. Kecap. Oh, kecap. Kecap. Kenapa bawa kecap? Gimana ma? Kenapa ma? Dia suka kecap. Apapun dia selalu pakai kecap. Kemana pun dia pergi selalu bawa kecap. Selalu dikecapin. Makanannya itu dikecapin. Dikecapin? Iya. Beda sama kita berdua bukan dikecapin. Kalau kita dianggurin. Semua dikecapin. Iya. Makanan manis juga kamu kecapin? Bisa. Apa ini nih? Apa ini? Dari tadi disitu aku mendengar katanya single man satu ini selalu kemana-mana bawa kecap. Iya. Miss Challenge seneng banget karena hari ini mendingan kita main. Kita challenge single ladies dan juga single man ya. Baik. Yang harus dilakukan single man seperti apa Miss Challenge? Jadi karena single man ini menyukai kecap nanti salah satu diantara tudung-tudung-tudung saji harus dipilih oleh single ladies. Oke. Dan nanti single ladies harus membuka tudung saji tersebut. Ini surprise loh mereka gak tau isinya apa. Gak tau isinya? Gak tau. Kira-kira berapa single ladies yang dibutuhkan di Miss Challenge? Oh banyak kayaknya ya? Tiga. Tiga apa yang paling ma lu itu? Ini tiga. Miss Challenge silahkan sebut tiga nama silahkan. Mama. Miss boleh sebut tiga. Aku yang pilih atau mas Irwannya? Mama ya. Mama ya. Mas silahkan boleh Mama. Mbak ya aku pilih. Dilihat-lihat dulu. Mas. Anas. Anas silahkan maju Anas. Silahkan mas. Silahkan mas. Maya. Oh Maya silahkan. Maya silahkan Maya. Ih cantik kali Maya. Cantik. Satu lagi ma. Yang ketiga. Verina. Verina. Silahkan. Boleh maju ke depan lagi Miss. Silahkan Miss mau diapain nih Miss. Oke ini sudah ada tiga single ladies yang dipilih oleh Mama. Jadi karena ini anak pertama Mama juga pengen menentukan siapa yang kira-kira bisa berkenalan dengan anaknya ya. Yang cocok gitu ya. Iya. Oke kita panggil dulu ya propertinya ya. Masuk. Masuk. Silahkan. Silahkan. Oke kita ingatkan belum tentu apa yang tepat berada di depan kalian itu cocok dimakan. Ya. Baik kita akan mulai terlebih dahulu dari yang sebelah mana buat Miss Challenge. Maya terlebih dahulu. Oke Maya dulu. Maya siap ya Maya. Baik kecapnya boleh dipegang dulu Maya. Oke. Silahkan dibuka dulu botol kecapnya. Dibuka botol kecapnya. Baik sudah siap. Kita akan buka makanan bagi Maya. Satu. Dua. Tiga. Pisa. Kecapin silahkan. Gak terlalu aneh ya karena biasanya kan ada piscok ya. Tapi ini pisa kecap dong. Oh iya bener ya. Beda dong. Oh kecap ya. Ini bukan kecap. Beda ya. Oke cukup. Ya silahkan dimakan. Coba kecapnya diturunin lagi ke ujung. Digigit. Digigit. Silahkan. Pisang pakai kecap. Apa rasanya tuh. Not bad kan. Maya terima kasih Maya. Silahkan di segala selanjutnya. Nah ini mah calon mantu kedua mama. Verina. Satu. Dua. Tiga. Tuka. Roti. Roti. Masih aman roti dikecapin. Siap ya. Oh kayaknya dia bersemangat sepertinya Fendi. Iya dong. Ini demi single man mama. Berarti kamu baru pertama coba? Iya baru pertama. Ya lu kira-kira aja siapa yang orang makan kecap. Di atas roti. Kalau saus sama kecap. Masih cocok. Coba ini kecap. Coba ya. Atau kamu mau nyuapin single man juga? Coba di potongan yang lain. Potongan yang lain dong. Ya sisanya. Ini maksudnya. Masih oke ya. Masih oke ya. Roti pake kecap ya masih oke ya. Ada ya orang kecap semua ya. Baik terakhir Anas. Terakhir Anas. Kenapa Rian? Anas yang terakhir. Aduh perasaan kita enak nih. Enggak enak dong. Harusnya enak. Siap ya. Anas. Anas kamu masih punya kesempatan. Pilih tudung saji atau tirai nomor tiga. Nah bukan. Ada program. Bukan dong. Siap ya. Satu. Dua. Tiga. Kita buka ya. Wah. Dikasih lihat. Kita boleh bareng-bareng aja gak sih makannya? Boleh. Boleh ya. Sini mau ngapain ini. Ini harus banyak kecapnya. Soalnya belimbing. Wulukan rasanya asam sekali ya. Kita perlu suap-suapan gak? Oh boleh. Oh boleh. Suap-suapan belimbing. Oke itungan ke seratus ya. Enggak. Enggak kelamaan dong. Satu. Dua. Tiga. Coba. Sekali gigitan lagi tapi gak pake ekspresi lurus aja. Jangan keliatan kayak keaseman bisa. Coba nikahkan ya. Coba. Satu. Enggak pake kecap. Pake dong. Pake ada kecap. Ini harus di kechamping soalnya kalau belimbing bulunya doang. Segeri ya jadi melek ya. Satu. Tanpa ekspresi. Satu, dua, tiga. Jangan meng... Ya matanya biasa aja ya. Wow keren. Tidak pake rotinya dong. Pake roti. Pake roti. Ya. Pake pisang. Oke pisang. Pake pisang. Pake pisang. Pisang. Nah. Enak. Baru enak ya. Eh gak. Gak gendut gak enak. Tapi enak loh ternyata loh. Apa yang enak? Pisang, roti, pake kecap ternyata enak. Emang lu yang aneh. Oke Irwan. Oke. Bagaimana ketiga single ladies yang menakutkan tantangan. Mereka bertiga sudah berhasil menyelesaikan tantangan dari saya. Betul. Namun karena disini ada mamanya. Mamanya yang lebih berkuasa. Menurut mama melihat ketiga single ladies dengan tantangan masing-masing. Mama paling suka siapa yang menakutkan tantangan dengan makan kecap. Seperti menikmati sekali kecapnya. Kayaknya Maya. Oh Maya. Jadi mama merekomendasikannya Maya ya. Alasannya apa ma? Karena kantik, terus kayaknya penyayang ya. Penyayang ya ma. Setia. Oh setia. Mah keliatan dari mana setia? Iya ma. Kali-kali keliatan tuh dari wajahnya kan. Oh udah pengalaman. Oh iya bener. Eh kenapa Tiara, Tiara kenapa? Tiara ada apa? Sini dong bentar bentar Arjen nih. Sini bentar boleh ya kayak Angel ya. Boleh boleh boleh. Sini dong silahkan. Boleh Irwan samperin deh Irwan. Kalau jompo emang susah jalan. Irwan sini deh. Sini deh. Sini deh. Kenapa Tiara? Kenapa kamu mau manggil-manggil? Tidak gak sih sebenarnya dari tadi capek gak sih? Capek gak? Enggak sih. Soalnya kamu ganteng terus gitu gak capek ya? Heeey. Tapi aku nanya kamu capek gak? Kalau capek aku bijiti nih. Soalnya dari tadi tuh kamu lari-lari di pikiranku gitu loh. Hei kamu mau ngapain? To the point aja. Kamu capek gak sih sebenarnya? Enggak, kenapa ya? Kalau gak capek yaudah ayo jalan aja deh. Hei tunggu dulu sabar ya Tiara. Kamu tadi yang manggil-manggil Irwan tuh mau ngapain sih? Soalnya tuh Irwan tuh ganteng banget Kak. Oke. Terus gilid dong jambangnya jambangnya. Jambangnya tuh kayak dompet aku tau gak? Dompet kamu kenapa? Tipis. Tipis? Iya tuh tipis gitu ganteng. Tiara jadi kamu cuma mau mijitin doang? Iya dong soalnya dia kan makan terus kan ya aku yang mijitin aja. Karena aku kan gak diajak makan jadi aku mijitin dia aja. Tapi bener ladies. Beneran kalau aku bisa kasih saran. Belajarlah memijat daripada belajar memasakkan. Karena apa? Baik suami itu pijat di rumah daripada pijat di luar. Silahkan Irwan. Sudah aku aja nih dulu ya Irwannya. Dah. Iya oke baik. Silahkan Irwan. Buat ladies silahkan kalian boleh kembali ke podium kalian masing-masing ya. Terima kasih banyak. Ladies kalau kalian penasaran siapakah Irwan ini dia jawabannya. Makan nasi uduk sampai habis. Jangan lupa minumnya jus alpukan. Halo single ladies waktunya kamu kenal aku lebih dekat. Aku seorang Wiro usaha dan profesiku sebagai EO yang bernama Nice Creative merancang dan memastikan sebuah event dari awal sampai akhir. Kadang aku juga bantu-bantu buat desain grafis di event aku ini. Kebayang dong single ladies gimana sih bumnya urusan event. Tapi aku punya cara tersendiri untuk merubah penat aku dengan cara nyanyi dan main gitar. Karena aku memegang teguh prinsip hidup. Work hard until you don't have to introduce yourself. Soal karir, aku juga punya anak bul kesayang-sayangan aku nih. Yang namanya bubu, ciku, mochi, abu, dan kuma. Dan satu hal lagi yang harus single ladies harus tau. Walau sekarang aku udah di titik ini, makanan favorit aku itu dari dulu nasi uduk ditambah sambal kacang. Yang ini nih, beuh, baru cium harumnya aja udah ngiler banget. Oh iya ngomong-ngomong aku mau kasih tau nih single ladies untuk kriteria wanita aku. Aku suka banget sama cewek yang cabi. Menurut aku, lucu, gemesin, dan gak bos di reka. Ladies, apalah artinya sebuah karir tanpa kamu di sampingku? Irwan Onglana! Irwan dan juga mama sampe dikasih sekarang masih ada sebelah single ladies yang tertarik dengan Irwan. Banyak loh Rianna. Iya, banyak loh. Alhamdulillah. Coba kita cari tau Angel dari siapa aja yang mau matikan atau tetap menyalahkan lampu. Aku penasaran, ada Lisa disana. Hai Lisa. Oke baiklah sudah ada Lisa. Halo Kak Angel. Hai Lisa, kenapa sih kamu matikan lampu podium padahal kalau diliat-liat dia itu kan seorang wira usaha juga. Betul, betul. Dia udah mapan, sudah ada pekerjaan gitu. Tapi kenapa alasan yang lebih spesifik kamu matikan lampu podium? Jadi gini Kak Rian, Kak Angel. Aku nyocokin kriteria dia ke aku, dia suka sama yang pipinya cabi. Iya. Coba Kakak liat. Pipi aku gak ada cabi-cabinya. Masa kata siapa? Gak ada Kak Rian tuh. Irwan emang harus yang cabi gitu harus yang pipinya agak bulat gitu. Kalau bisa sih. Kalau bisa. Lebih lucu aja. Kenapa oh lebih lucu. Mantan-mantan kamu semua cabi-cabi semua? Enggak makanya jadi mantan. Eh itu. Eh ngapain Vega? Enggak cuman lewat. Gak mungkin. Gak mungkin. Tadi kan Angel Rian Ibram tadi tante bilang katanya Irwan suka sama cewek-cewek yang cabi kan? Iya. Nah Maria ini kan namanya juga lagi usaha. Dia kan pengen malam Maria ini dipilih. Tapi dia kurang cabi kan ya? Kurang. Kurang kan ya kalau gini ya? Cabi kok. Ngapain tuh? Mau ngapain sih dia? Eh eh eh. Coba tuh liat udah cabi kak. Cabi enggak mah tuh. Maksa tapi ya cabinya ya? Maksa. Tapi cabinya maksa Rian. Cabinya maksa. Cabinya maksa. Cabinya maksa. Jadi kamu lebih suka yang cabi-cabian? Aduh cabi-cabian. Iya loh. Amin jelas ke cabi samin. Tuh Maria. Ya imut kan? Udah imut belum? Imutnya tapi gak natural Rian. Oh imutnya gak natural. Ah Maria kesian banget udah makan tuh padahal biar keliatan. Bipinya kembung gitu. Udah deh namen juga usaha ya Mar. Dibilang masih kurang natural. Oke baiklah kalau begitu Maria. Telen-telen. Telen-telen. Irwan dari sebelas lampu podium yang masih menyala. Oke Rian. Yang harus kamu lakukan. Matikan delapan lampu. Delapan. Biarkan tiga lampu podium tetap menyala. Mama sebelum. Boitera mama. Iya. Benda itu kan bilang. Mau kasih pesen apa coba? Kasih ujangan boleh ma? Mama mau bilang apa sama Irwan? Silahkan lihat Irwannya. Pesan mama. Dari yang sayang sama Irwan. Yang setia. Kayak mama sama papa. Oh kayak mama sama papa ya. Amin. Oke baik Irwan sudah siap ya. Irwan DJ Miat Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Irwan. Matikan delapan lampu Irwan. Oke ke kanan atau ke kiri podium. Menuju ke arah. Aneng. Aneng. Merlita. Merlita. Desia. Desia Tosalis. Desia Mas Salis. Ya padahal Desia pilihan mama loh. Merlita. Eneng juga dimatikan. Salis masih mengalah. Lima lampu lagi. Maria. Joe. Empat lampu lagi. Maya pilihan mama masih nyala. Padahal gak cabai loh Maya. Anas. 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 Apakah Anas. Biar kamu nyala tujuh karena Maria. Maria. Oh. Saya sekali Maria. Baik tiga. Dua lampu lagi. Ada Tiara. Ada. Baik tiga. Baik tiga. Baik tiga. Baik tiga. Saya sekali. Dua lampu lagi. Ada Pani. Dua lampu lagi. Dua lampu lagi. Dua lampu lagi. Pani dilewati. Begitu juga dengan Tiara. Anas. Oh. Pilihan mama dimatikan kembali. Satu lampu lagi. Apakah Maya pilihan mama. Bagaimana dengan Maya. Semua pilihan mama dihabiskan oleh Irwan. Baik. Ada tiga single ladies pilihan dari Irwan. Ada Salis. Ada Tiara. Dan juga ada Pani. Mama. Semua pilihan mama dimatikan lampu bodi sama Irwan. Gimana mah. Kalau mama. Ya semua terserah Irwan. Yang penting. Pilihan Irwan ini. Sayang sama keluarga. Sayang terutama. Sayang sama anak mama Irwan ya. Baik Irwan. Dan juga ketiga single ladies pilihan Irwan. Berikutnya akan bermain dalam. Tatapan Cinta. Baik. Sudah ada Salis dan juga single man kita akan bermain dalam. Tatapan Cinta. Salis. Salis. Kamu punya hobi ga? Ada. Ada ya. Kamu punya cita-cita? Ada. Ada. Kebetulan cita-cita aku itu pengen punya perusahaan multinasional. Oke. Dan menurut aku itu adalah suatu perjalanan yang baru aku mulai dan panjang. Oke. Bagaimana menurut kamu tentang cita-cita aku? Menurut aku tentang cita-cita kamu. Aku bakal dukung apapun cita-cita kamu. Karena aku juga bermimpi menjadi pengusaha yang sukses. Jadi aku akan dukung apapun mimpi kamu. Terima kasih. Oke thank you. Salis ada pertanyaan untuk Irwan berapa kali? Gak ada. Sudah cukup puas. Baik terima kasih banyak. Salis. Terima kasih banyak. Irwan pertimbangin ya yang pertama Salis. Sadis namun melankolis. Mantap. Ada yang kedua. Tiara. Tiara ada juga Irwan. Kembali kita mainkan Tatapan Cinta. Tiara. Ya Irwan. Makasih ya tadi udah dipijetin. Oh iya sama-sama. Oh iya. Kebetulan aku kalau misalnya bad mood itu suka riding malam-malam. Jadi sendiri buat ngilangin stres aku. Menurut kamu ada gak cara lain buat aku? Buat ngilangin bad mood aku? Sebenarnya ada sih. Tapi kalau kamu pengen motoran gak apa-apa. Mungkin ada opsi lain kita sambil cari jajan gitu. Atau mungkin cari nasi udh. Malam-malam kan kesukaan ngomong nasi udh kan. Oke. Bisa. Terus kalau aku sih biasanya kalau bad mood itu lebih suka ke live musik. Atau mungkin mainan sama kucing. Karena aku juga punya kucing. Oh iya. Lumayan sih aku punya kucing. 13 kucing. Aku 5 kan. Wow banyak. Oke. Itu aja sih paling opsi dari aku kalau misalnya kamu bad mood. Terima kasih. Ya sama-sama. Silahkan Tiara kembali ke podium. Tiara. Tiara. Nih ayo sini Fanny. Sini. Halo. Siap Fanny. Fanny dan juga Irwan kembali kita mainkan. Tetapan Cinta. Hai Fanny. Halo Irwan. Kena buat kamu bagus. Makasih. Tapi sebenernya tuh aku pemalu. Kamu kira-kira masalah gak kalau misalnya aku nolak ketika kamu ngajak aku ketemu sama temen-temen kamu? Hmm sebenernya sih gak masalah ya buat aku ya. Tapi perlu kamu tau. Tanda aku serius sama kamu tuh adalah dengan cara ngenalin kamu ke sitel aku. Biar kita tuh gak saling overthinking. Kita bisa saling percaya dan tambah akrab tentunya. Menurut aku sih kamu harus dilatih aja. Jangan pemalu. Lebih percaya diri. Pasti bisa kok. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sudah cukup puas? Terima kasih banyak Irwan dan juga Fanny silahkan. Fanny kembali ke podium. Apa sih Irwan? Tungguin aku Irwan pengen tau Fanny itu apa. Apa tuh? Apa tuh? Fanny itu fanas namun nikmat. Nikmat diajak berbicara dan berbicara. Fanas yang artinya hangat ya. Hangat ya. Irwan ini adalah saat yang paling menentukan dimana kamu harus mematikan dua lampu. Oke. Dan biarkan satu lampu podium tetap menyalah sebagai pilihan kamu. Siap Irwan. Siap. Sudah siap? Siap. Oke Irwan let's go di Tame Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Irwan. Let's go Irwan. Go Irwan. Haruskan dua lampu. Sudah ada Salis, Tiara dan juga Fanny. Oke. Jangan ragu-ragu Irwan. Menuju cara Tiara seorang wira usaha properti dari Pekalongan. Atau Fanny. Oh Fanny jomblo sudah tiga tahun lho katanya. Tiara. Oh sorry Tiara. Ada Fanny dan Salis. Siapa yang akan jadi pilihan? Matikan satu lampu. Salis adalah seorang wira usaha salon dari Lampung. Jomblo. Jomblo selama satu tahun Salis. Oh dia kembali menuju Fanny. Akankah Salis yang akan dipilih oleh Irwan? Irwan tentukan pilihanmu sekarang Irwan. Apakah Fanny yang memiliki hobi hiking alias mendaki gunung? Selamat Salis. 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 Selamat ya Irwan juga selamat. Irwan apa alasan kamu milih Salis akhirnya? Pertama pipinya agak. Oh iya. Udah cabi ya. Udah cabi ada bolongannya ya. Lesung pipit. Bukan bolong. Terus tanpa disadari mereka pakai baju yang senada lho. Oh iya lho. Iya ya. Apalagi, apalagi. Apalagi tuh. Tadi pas di apa yang tadi terakhir. Ternyata nyambung juga dia ngedukung apa yang saya... Cita-citakan. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau Salis sendiri gimana perasaan kamu Salis? Aku seneng banget ya. Karena akhirnya aku dapat jodoh di sini. Selamat! Buat kalian berdua modal ngedit kita kasih uang tunai senilai... 10 juta rupiah.